selamat menikmati pengelola jurnal dan ini Alhamdulillah sekali ternyata banyak juga di luar dari Jawa Tengah saya kira tadinya banyak Jawa Tengah ternyata se-Indonesia ini dari berbagai daerah tadi sudah disampaikan oleh Pak Yoris. Bapak Ibu izinkan saya berbagi ilmu bersama, kita berdiskusi bersama karena saya yakin disini banyak tutor-tutor juga, pengelola jurnal juga yang mungkin lebih mengetahui terkait dengan materi kita di siang hari ini yaitu pendampingan jurnal bagi yang belum terakreditasi cinta yang saya hormati Bapak Ibu izin untuk share screen terlebih dahulu PowerPoint materi terlihat Bapak Ibu ya terlihat Pak disini yang ingin saya sampaikan terlebih sebenarnya adalah pengalaman pengalaman dari jurnal-jurnal di kampus kami yaitu di Universitas PGR Semarang yang memang di tahun dari tahun 2020 dan juga tahun 2021 menartikkan bagi jurnal di Universitas PGR Semarang yang sudah memenuhi persyaratan untuk maju akreditasi segera diajukan akreditasi dan kebetulan saya ditugaskan untuk membantu jurnal-jurnal yang berada di lingkungan Universitas PGR Semarang untuk apa namanya mengajukan jurnalnya ke akreditasi sehingga banyak banyak pengalaman yang terjadi banyak pengalaman yang didapatkan sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman-pengalaman yang sebelumnya sudah disampaikan oleh beberapa dosen kami terkait dengan pendampingan jurnal yang sebelumnya izin merkenalkan diri dulu saya namanya Ibnu Fatku Royana saya dosen PJKR pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi Universitas PGR Semarang saya editor jurnal jendela olahraga jadi memang ruang lingkung jurnal yang saya kelola itu di bidang ilmu olahraga dan juga pendidikan jasmani saya menjadi tutor relevan jurnal Indonesia pada tahun 2019 itu dulu di Malang TOT-nya tanggal 26 sampai 27 Juli tahun 2019 berikut ada email dan juga nomor handphone saya bila Bapak Ibu ingin bertanya lebih jauh terkait dengan materi yang saya sampaikan kalaupun misalnya setelah selesai kegiatan ini masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu mungkin seluruh peserta yang ada di sini sudah mendapatkan edaran baik itu di grup ataupun dari rekan Bapak Ibu semua terkait dengan usulan akreditasi jurnal yang sering yang suratnya tanggal 2 Februari 2021 nah disitu menyebutkan yang paling terlihat bahwa pengajuan usulan akreditasi jurnal ilmiah untuk tahun 2021 efektif tanggal 3 Februari berarti sekarang sudah mulai dibuka yang sebelum tanggal 3 itu sudah pengumuman kemudian ditutup untuk sementara setelah tanggal 3 ini karena sekarang sudah tanggal 13 berarti sudah bisa mengajukan kembali silakan Bapak Ibu setelah selesai kegetan ini kemudian langsung mempersiapkan jurnal yang Bapak Ibu kelola untuk diajukan diakreditasi namun di dalam edaran tersebut juga ada poin lagi bahwa persyaratan untuk jurnal baru dan juga jurnal yang akan habis masa berlaku akreditasinya selama 6 bulan sebelum berakhir sehingga yang diprioritaskan disini adalah jurnal-jurnal baru yang belum terakreditasi dan juga jurnal yang sudah akan habis masa reakreditasi atau masa berakhirnya untuk akreditasinya nah bagaimana kalau misalkan jurnal yang saya kelola ini saya ajukan lagi baru dapat akreditasi tahun 2018 atau tahun 2019 ataupun 2020 misalkan silahkan tetap bisa mengajukan namun kembali lagi yang diprioritaskan oleh Arjuna atau Stekbrin itu adalah yang jurnal baru dan jurnal yang akan habis masa akreditasinya nah Bapak Ibu pedoman lengkap untuk pengelolaan jurnal untuk akreditasi jurnal ini itu ada dua yang pertama pedoman akreditasi jurnal ini tahun 2018 kemudian ada panduan akreditasi jurnal atau Arjuna ada lamanya berikut ada perbedaannya kalau yang pedoman tahun 2018 itu lebih ke isian bagaimana penilaian bagaimana sebuah jurnal akan dinilai kemudian bagaimana proses pengajuan akreditasinya lengkapnya ada di tahun 2018 untuk panduan Arjuna yang di sebelah kanan dari Bapak Ibu itu adalah teknisnya jadi sebenarnya hampir sama dengan materi yang akan saya sampaikan ada di situ namun di materi ini akan saya lebih upas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sering muncul ketika Bapak Ibu mengajukan jurnalnya untuk akreditasi nah ini pastinya Bapak Ibu sudah harus berpedoman dulu terkait dengan status dan peringkat akreditasi bahwa terakreditasi peringkat 1 itu poinnya berapa sampai dengan peringkat 6 itu poinnya berapa ini akan menjadi acuan Bapak Ibu dalam nantinya mengisi evaluasi diri jadi ada 39 pertanyaan yang akan mencerminkan jurnal yang Bapak Ibu kelola sekalian sehingga harus tahu dulu Bapak Ibu kira-kira jurnalnya masuk di peringkat berapa nah disitu juga ada nansun bahwa kalau sudah peringkat 2 dan terindeks website atau pruskopus ataupun SCIE itu sudah berhak mendapatkan status terakreditasi peringkat 1 atau secara otomatis naik ke peringkat 1 ini saya kira Bapak Ibu sudah tahu semuanya nah ini yang ingin saya sampaikan lebih detail sebenarnya yaitu syarat pengajuan akreditasi jurnal nah nanti akan saya kupas satu persatu poin persyaratan dari masalah dan juga solusinya ini masalah yang sering ditanyakan atau masalah yang sering muncul dari pengalaman saya sendiri kemarin membantu jurnal-jurnal yang di lingkungan kampus kami untuk akreditasi yang pertama memiliki ISSN dalam versi elektronik ataupun EISSN dan atau cetak jadi ini boleh tidak ada cetaknya namun kalau memang ada silakan ditambahkan saja bila terbit dalam dua versi jadi yang wajib itu adalah EISSN EISSN boleh silakan kalau memang terbitnya ada dua di tempat kami jurnal-jurnal di lingkungan Universitas Pegiri Semarang itu memang ada dua versi yaitu elektronik dan juga cetak dan harus sesuai dengan data yang ada di alaman LIPI ketika Bapak Ibu sekalian mendaftarkan jurnalnya di LIPI nanti akan keluar EISSN ataupun PESSN nah yang nantinya ini EISSN yang akan dimasukkan ke dalam Arjuna ataupun daftar terbitan jurnal yang ada di dalam akun Arjuna Bapak Ibu nah masalah apa ini yang sekarang sering muncul nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan ini yang tidak tidak saya munculkan silakan nanti ditanyakan saja permasalahan yang pertama yang sering muncul pada saat memasukkan EISSN di kolom pengisian Arjuna berarti Bapak Ibu sudah punya akun Arjuna sudah masuk ke dalam laman dashboardnya Arjuna namun ketika memasukkan EISSN untuk menambahkan jurnal itu tidak ada atau sudah terkait dengan akun yang lain ataupun lupa password tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu nah ini saya beri gambaran jadi saya sudah memasukkan EISSN kemudian itu sudah betul tapi ketika di-check ternyata gagal menambahkan jurnal EISSN tersebut sudah terdaftar di Arjuna ini berarti jurnal yang ingin Bapak Ibu ajukan itu sudah masuk ke dalam akun seseorang seseorang ini bisa berarti pengelola yang terdahulu kemudian pengelola yang dahulu itu yang sudah memasukkan terbitan jurnalnya lupa passwordnya dan lain sebagainya sehingga Bapak Ibu yang ingin mengajukan jurnal X misalnya tidak bisa menambahkan jurnal dalam dashboard Arjuna akunnya Bapak Ibu sekalian nah bagaimana solusinya yang pertama itu adalah menghubungi admin via helpdesk yang tersedia jadi Bapak Ibu buat akun terlebih dahulu kemudian sudah masuk ke dalam dashboard di dalam Arjuna nanti ada sebelah kiri dashboard kiri ada bantuan dan ada helpdesk di situ silakan nanti di kolom chat atau kolom chatting silakan tanyakan saja keluhannya misalkan jurnal ISN sudah benar namun sudah masuk atau berada dalam akun lain sehingga minta tolong untuk dihapuskan jurnal tersebut nanti akan dijawab di tempat kami di Universitas PGRi Semarang seperti ini sekitar satu minggu itu selesai selesai itu artinya sudah dihapus dari akun yang sebelumnya sehingga tidak bisa menambahkan kalau dijawab malah cepat ya kalau pas cepat kalau pas cepat itu satu hari saja biasanya sudah dijawab ini yang solusinya kemudian lanjut lagi ke syarat yang lain kalau misalnya ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan saja terkait dengan ISSN kemudian syarat yang kedua yaitu mencantumkan persyaratan etika publikasi dalam laman website jurnal ataupun publication etik saya rasa ini Bapak Ibu sudah ada semua di dalam website karena sangat penting di dalam web OJS yang Bapak Ibu yang jurnal dikelola persyaratan etika publikasi itu menjadi hal yang mutlak dan ini nanti alamannya silakan dimasukkan di dalam jurnal nanti ada tampilannya saya tunjukkan kemudian yang ketiga jurnal ilmiah harus bersifat ilmiah ini juga pasti Bapak Ibu sudah paham mungkin lebih paham dari saya bahwa artinya memuat artikel yang secara nyata mengandung data dan informasi yang memajukan pengetahuan ilmu dan teknologi serta seni untuk yang keempat jurnal ilmiah telah terbit paling sedikit dua tahun berurutan terhitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi jadi misalkan Bapak Ibu ingin mengajukan akreditasi di tahun 2021 Februari ini dan sudah ada terbitan harus berurutan berarti dari tahun 2019 misalkan volume satu nomor satu volume satu nomor dua itu paling sedikit berarti yang diajukan kalau satu tahun dua kali berarti volume satu nomor satu volume satu nomor dua volume dua nomor satu dan volume dua nomor dua yang dikitung adalah yang terbitan paling terakhir mendekati pengajuan akreditasi jadi kalau Bapak Ibu ada yang terbiti bulan Januari berarti yang terbitkan dari bulan Januari mundur kebelakang empat terbitan nah sekarang ada masalah lagi yang muncul terkait dengan jumlah terbitan misalkan terbitannya ada yang kosong atau yang lompat artinya satu nomor itu tidak terbit atau melewati batas waktu terbitan misalkan terbitnya harusnya di bulan Desember ternyata harus diterbitkan di bulan Januari kemudian nah ini juga sering muncul karena kebutuhan untuk akreditasi sehingga diisikan tidak sesuai dengan waktunya waduh ini volume satu nomor satu ada volume satu nomor dua ada volume dua nomor satu tidak ada volume dua nomor dua ada kemudian mau akreditasi aduh ini volume dua nomor satu kosong akhirnya dari kesepakatan di-uploadlah terbitan volume dua nomor satu tidak di waktu terbitannya karena tadinya sudah kosong sebagaimana ya ini memang tidak benar tapi untuk mengajukan tetap bisa karena nanti Bapak Ibu akan mengisikan terbitan berupa jumlah empat terbitan untuk terbitan baru dan satu terbitan terakhir untuk yang reakreditasi sehingga untuk proses pengajuan tetap bisa namun kembali lagi ini akan ke asesor karena perlu diingat asesor akan mendapatkan username dan juga password sebagai editor yang akan membuka dan menilai empat terbitan jika jurnal baru ya empat terbitan yang diajukan satu persatu itu akan dibuka nah kalau misalkan Bapak Ibu memasukkan menerbitkan artikel tidak di waktu yang memang jadwalnya atau memang di waktunya maka itu pun akan terlihat nah bagaimana akan ditolakah atau tidak itu nanti akan tergantung asesornya dalam penilai lanjut lagi di persyaratan yang kelima frekuensi terbitan atau penerbitan jurnal ilmiah paling sedikit dua kali dalam setahun secara teratur paling sedikit berarti lebih itu boleh dan ini harus sesuai yang diajukan kepada LIPI karena di dalam mengajukan ISSN dulunya itu mengajukan satu tahun itu berapa kali terbitan dan terbitnya di bulan apa dengan bulan apa sehingga kalau misalkan Bapak Ibu kok menambah jumlah terbitan dalam satu tahun padahal satu tahunnya dua kali maka Bapak Ibu sekalian wajib untuk kembali mengajukan mengajukan perubahan jumlah terbitan ke LIPI kembali selanjutnya yang ke-6 syarat yang ke-6 adalah jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya lima artikel minimal sekali untuk mengajukan akreditasi di setiap terbitannya artikelnya masing-masing terbitan minimal ada lima artikel nah sering ada masalah muncul jika jumlah artikel yang terbit sebelumnya hanya lima nah misalnya volume 1 nomor 1 lima karena mungkin masih susah nyari penulis kemudian volume 1 nomor 2 kok sudah mulai banyak ternyata bertambah ini 10 kemudian di volume 2 nomor 1 bertambah lagi 15 misalkan apakah boleh ya ini boleh saja informasi seperti ini boleh saja karena ketika mengajukan LIPI itu hanya jumlah terbitan dalam satu tahun yang anda ajukan bukan berapa artikel yang terbit dalam setiap terbitan namun kembali lagi ke penilaian asesor apakah dengan menambah jumlah artikel kualitas isi artikel tersebut semakin baik ataukah terjadi penurunan hanya sekedar menampung saja nah itu pun akan kembali lagi menjadi penilaian setiap asesor berbeda-beda kemudian yang ketujuh tercantum dalam portal Garuda yaitu di garuda.ristekbrin oh maaf itu salah garuda.ristekbrin.go.id dan ini yang paling sering banyak permasalahan di kampus kami permasalahannya adalah nama jurnal tercantum dalam portal Garuda ada nama jurnalnya namun ISSN-nya masih kosong jadi ketika Bapak Ibu sudah niat untuk mengajukan Arjuna proses sudah banyak kemudian sudah mantap dengan jurnalnya eh namun ketika sedang mengisikan di portal Garuda tidak bisa padahal di Garuda jelas-jelas sudah ada namun karena ISSN-nya tidak ada itu tidak akan terdeteksi di Arjuna untuk menambah jurnal karena di dalam Arjuna yang dideteksi hanyalah EISSN-nya saja sehingga kalau misalkan posisinya seperti ini saya hanya mengambil contoh saja kebetulan yang dari kampus kami UGRIS itu sudah kami perbaiki semua sehingga yang tadinya tidak ada ISSN-nya semua sudah ada ISSN-nya nah ini saya contoh saja ada jurnal seperti ini ini ESSN-nya tidak ada DO-nya tidak ada padahal sebenarnya di Libis sudah ada dan di DOI-nya pun sudah ada namun di Garuda ini yang belum update bagaimana kemudian untuk memperbaikinya kembali lagi hubungi via email saja hubdesk Garuda saya juga pernah menanyakan ini waktu itu di grup RJI disuruh email ke HR-nya Garuda di hdgaruda at ristectwin.co.id ataupun di portal garuda at gmail.com disitu ditunggu saja sekitar waktu itu saya dua minggu itu sudah ada ataupun misalkan Bapak Ibu kalau untuk jurnal yang memang di Garuda kok belum ada di Libis sudah ada kemudian ISSN sudah ada ketika mencari jurnal Bapak Ibu di Garuda kok tidak ada maka silakan masuk ke website-nya Garuda di kolom paling kanan ada suggest disitu kemudian silakan isikan saja kolom-kolom nama kemudian nama jurnal ISSN dan lain sebagainya itu ada semua saya tunjukkan saja karena sepertinya di sini ada Garuda ya ini laman Garuda nah di paling kanan ini ini adalah untuk jurnal-jurnal yang memang belum ada nama jurnalnya atau jurnalnya belum ada di dalam portal Garuda diisikan semua sampai selesai ada beberapa kolom memang yang banyak kolom yang harus diisi kemudian disambit saja silakan ditunggu nanti beberapa hari akan muncul di Garuda sehingga sudah bisa mendapatkan jurnal Bapak Ibu di Arjuna baik kita kembali lagi ke persyaratan tadi sudah sampai di nomor 7 seperti itu kemudian di persyaratan selanjutnya yaitu yang ke delapan yaitu memiliki pengenalan DOI atau Digital Object Identifier nah tadi mengapa Pak Yoris menyampaikan terkait dengan DOI di awal sebelum materi ini karena DOI menjadi salah satu persyaratan yang wajib untuk mengajukan jurnal Bapak Ibu ke lola agar terakreditasi Arjuna sehingga bagi Bapak Ibu silakan yang memang belum memiliki DOI bisa diurus di RJI nanti materinya juga didapatkan bagaimana pengelolaannya nah ini masalahnya juga tadi sebenarnya sudah dibahas sebenarnya belum memiliki DOI kemudian lanjut lagi memiliki profil jurnal di Google Sekolar nah jadi setiap jurnal itu harus memiliki profil di Google Sekolar nah masalah apa yang sering muncul terkait dengan profil di Google Sekolar banyak pengelola mengklaim artikelnya itu sudah ada di Google Sekolar Pak artikel-artikel di jurnal X atau di jurnal kami itu kalau dicari di Google Sekolar itu ketemu kok berarti kan sudah ada ya memang sudah ada namun yang dibutuhkan untuk persyaratan di Arjuna adalah profilnya tampilan satu halaman muka di mana artikel dari jurnal tersebut tampak seluruhnya yang ini tampilannya tampilannya seperti ini jadi ini contoh jendela olahraga jadi dari tahun ke tahun setter terbitan di jendela olahraga itu memiliki halaman profilnya sehingga masuk di sini semua jika memang belum ada misalkan seperti ini volume 1 nomor 1 volume 1 nomor 2 itu sudah muncul di Google Sekolar namun belum memiliki profil silahkan dibuat saja emailnya email jurnal tersebut lebih baik lagi kalau misalkan di afiliasi ya nanti di verify di afiliasi buatkan emailnya kemudian setelah membuat seperti ini tambahkan artikel tersebut secara manual tapi dipilih yang add article saja kemudian search satu persatu judul dari artikel yang sudah terbit di kasusnya berarti volume 1 nomor 1 dan juga volume 1 nomor 2 misalkan silahkan di add satu persatu saja sehingga nanti akan muncul seluruh artikel Bapak Ibu yang sudah keluar di jurnal masing-masing di laman profil Google Sekolar nah nanti link dari laman inilah yang akan dimasukkan di dalam proses pengajuan Arjuna baik baik kembali lagi oke Bapak Ibu berikut tadi sudah ada sembilan persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh setiap jurnal untuk mengajukan ke Arjuna selanjutnya ke teknis pengajuan Arjuna jika dirasa Bapak Ibu sudah sembilan persyaratan itu terpenuhi tinggal bagaimana proses pengajuan di Arjuna nah tahap-tahap pengurusulan disini saya ambil dari buku pedoman akreditasi jurnal ini yang pertama adalah membuat akun wajib membuat akun terlebih dahulu di lamannya Arjuna kemudian mendaftarkan jurnal jadi kalau sudah buat akun jurnal yang ingin diajukan itu apa silahkan didaftarkan kemudian yang ketiga adalah membuat usulan akreditasi disini ada poin evaluasi diri mengisi username untuk editor dan lain sebagainya ini hanya gambar umum saja kita lanjut saja ke teknis yang lebih detail agar lebih mudah dibahami oke baik yang pertama adalah pendaftaran akun di Arjuna Bapak Ibu jika belum memiliki akun Arjuna silahkan daftar saja di arjunarist.id.go.id slash out slash register disitu bisa didaftarkan kemudian mengisi form nah berikut ada beberapa kolom yang harus Bapak Ibu isi setelah itu klik daftar dan aktifasi email karena harus diaktifasi dulu email yang masuk ke email Bapak Ibu akunnya harus diaktifasi terlebih dahulu nah kemudian di dalam Arjuna jadi satu akun itu dapat memuat beberapa jurnal jadi sebenarnya tadi untuk mengatasi permasalahan yang tadi sudah saya sebutkan di sebelumnya misalkan nanti pengelola kemudian lupa akun Arjuna padahal di dalamnya sudah menambahkan jurnal langkah baiknya jika satu akun satu akun Arjuna itu dapat atau di dalamnya berisi beberapa jurnal yang akan terakreditasi ini di akun saya ada dua jurnal yang saya bantu untuk memajukan mengajukan akreditasi di Arjuna sehingga itu menjadi salah satu apa yang namanya menjadi salah satu solusi lah jika terjadi untuk menghindari terjadinya lupa akan akun kemudian yang kedua adalah pendaftaran jurnal jika Bapak Ibu sudah mendaftar sudah mengaktifasi kemudian sudah bisa login akan terlihat tampilan dashboardnya Bapak Ibu sekalian seperti ini silakan di bagian kiri itu ada daftar terbitan dan daftar terbitan kemudian tambahkan saja jurnal yang Bapak Ibu mengelah nanti setelah menambahkan jurnal Bapak Ibu disuruh membutuhkan ISSN nah inilah yang mulai kadang ada masalah tadi yang sudah disebutkan juga bahwa enggak ada di Garuda kok enggak ada padahal ISSN di Libby itu sudah ada seperti itu jika Bapak Ibu sudah menambahkan maka akan langsung muncul jurnal apa yang Bapak Ibu maksud ingin diajukan di Arjuna jika sudah sesuai benar jurnalnya silakan tambahkan jurnal nah kemudian jika sudah menambahkan jurnal berarti sudah ada tambahan jurnal disini maka yang perlu Bapak Ibu lakukan itu adalah mengisi biodata ataupun data-data jurnal nah disini ada yang pertama satu langkahnya kemudian klik yang garis-garis di pojok kanan jurnal di dalam Arjuna kemudian pilih edit dulu nah disini ada data jurnal ada borang ganti page dan juga hapus yang pertama edit dulu karena disini akan banyak terlihat kolom-kolom atau data-data yang harus diisi nah masukkan Bapak Ibu silakan diisi sesuai dengan jurnal yang masing-masing yang menjadi catatan dari saya terutama adalah URL pengindeks ini yang sering keliru jadi URL pengindeks berarti menambah halaman khusus yang berisikan kumpulan-kumpulan indeksasi yang sering terjadi sehingga dikembalikan URL pengindeksnya adalah laman Google Scholar misalnya ataupun laman dimension jika terdapat dimension ataupun laman portal Garuda-nya ya memang terindeks portal Garuda terindeks Google Scholar terindeks dimension misalnya tapi yang dimasukkan di kolom Arjuna itu adalah URL pengindeksnya contohnya saya contohkan di jurnal yang saya kelola disini jendela ada halaman khusus indexing nah di dalam halaman ini terdapat beberapa indeksasi-indeksasi disini saya ada delapan sehingga link inilah di copy yang nantinya dimasukkan ke dalam kolom isian data URL pengindeks itu yang dimaksudkan kembali lagi kemudian URL statistik stat counter jadi yang digunakan di URL statistik itu bukan flag counter tapi yang digunakan adalah stat counter kadang ada yang flag counter ataupun statistik yang lain mengapa stat counter karena stat counter disitu yang nantinya terdapat atau dibutuhkan ketika Bapak Isi mengisi evaluasi diri itu ada pengunjung unik rata per hari rata bulanan dan lain sebagainya disitu ada untuk mengisi sehingga setiap jurnal URL statistiknya atau statistik yang digunakan adalah stat counter untuk bagaimana proses stat counternya mungkin bisa ditanyakan saja ke RCI nanti akan dibantu tapi saya HP ini ada fokus untuk Arjuna saja untuk teknis pengajuan Arjuna tipe itu diingat bukan flag counter ataupun yang lain tapi stat counter kemudian selanjutnya adalah kalau sudah diisi semua silakan di cek kembali data jurnal telah di cek itu akan terlihat halaman seperti ini silakan di cek satu per satu di klik linknya satu per satu apakah sudah benar atau belum ketika sudah benar berarti silakan bisa dilanjutkan ke proses yang selanjutnya nah ini yang penting sudah data jurnal diisi kemudian borang akreditasi silakan di klik borang akreditasi kalau misalkan perlu logonya tadi kan saya belum ada di sini yang atas ini karena sudah di edit data-datanya silakan ubah logonya juga apabila ada kemudian kita lanjut ke poin borang akreditasi setelah memasuki poin borang akreditasi nanti Bapak Ibu akan masuk ke tampilan seperti ini ini artinya Bapak Ibu wajib memasukkan akun editor username dan juga password saya sarankan buatlah akun baru khusus untuk asesor jangan menggunakan akun yang sudah ada boleh sebenarnya menggunakan akun yang sudah ada namun kebaiknya asesor itu dibuatkan akun khusus dan ini membuatnya berarti membutuhkan email yang baru juga karena membuat akun otomatis menambahkan email baru dan dibuatnya di juran manager sehingga Bapak Ibu nanti ketika sudah memasukkan username dan password editor untuk asesor berarti hak penuh nanti asesor dapat membuka seluruh jurnal yang Bapak Ibu kelola apakah nanti melihat terbitannya bagaimana apakah menggunakan sistem OJS yang baik dan benar apakah benar-benar direview di dalamnya itu asesor itu memperoleh hak penuh untuk melihat hal tersebut jika sudah diisikan username dan password kemudian klik simpan maka akan masuk ke tampilan seperti ini ini di sebelah kiri angka 1 itu kembali lagi berarti untuk mengisikan username dan password untuk editor yang angka angka 1 ini ini adalah evaluasi diri jadi ada 39 penanyaan dari 9 poin di dalam evaluasi diri yang wajib Bapak Ibu isi kemudian untuk jurnal baru ada 4 terbitan sehingga Bapak Ibu melakukan tambahan 4 kali kalau sudah klik siap akreditasi selesai saya klik satu dulu tadi misalnya saya klik satu mengisi evaluasi diri nah disini ada oh maaf ada 8 item ada 8 item penilaian mulai dari penamaan jurnal ilmiah sampai dengan penyebar luasan nah ini silakan Bapak Ibu pilih skornya masing-masing menurut Bapak Ibu yang sewajarnya kalau boleh saya memberikan saran tidak usah terlalu dilebih-lebihkan tapi juga tidak usah terlalu dikurang-kurangkan kalau saran juga jadi 39 pertanyaan ini bisa menjadi acuan Bapak Ibu sekalian jadi kalau misalkan belum ingin mengajukan Arjuna tidak apa tetap yang penting tahu dulu apa saja sih 39 pertanyaan di dalam Arjuna tersebut sehingga ketika oh ini misalkan ada penamaan jurnal jurnalnya spesifik ukuran spesifik berarti nantinya jurnalnya namanya lebih spesifik misalkan kemudian reviewernya harus berkualifikasi internasional sudah harus menurut di skopus kok reviewer jurnal kami masih nasional belum banyak skopusnya untuk reviewer berarti ditambahkan sehingga pertanyaan-pertanyaan di evaluasi ini bisa menjadi acuan untuk kita semua bagaimana untuk meningkatkan nilai karena dari 39 pertanyaan tersebut tercatat dengan jelas bagaimana agar nilainya 3 bagaimana agar nilainya 2 atau bagaimana agar nilainya tinggi sehingga bisa menjadi acuan untuk kita memperbaiki jurnal kita sehingga benar-benar siap untuk diajukan di Arjuna nah kemudian ini adalah tampilan ketika di klik yang nomor 2 ini nomor 2 ini di klik kemudian akan ada tampilan seperti ini nah disini tadi sudah dijelaskan kalau untuk jurnal baru berarti ada 4 berarti berurutan 4 kali melakukan tambahkan isu kalau untuk yang reakreditasi cukup isu terbitan yang terakhir nah kalau sudah nanti ini adalah tampilan ketika di klik yang poin 3 siap akreditasi nah siap akreditasi silakan diisi yes kalau misalkan memang iya semua iya kalau belum maka tidak akan bisa di klik submit jika merasa sudah di iya semua kemudian klik submit maka selesai proses pengajuan akreditasi jurnal di laman Arjuna sehingga selesai selesai pula materi yang bisa saya sampaikan terima kasih bapak ibu yang sudah mau mendengarkan dan juga menyimak saya kembalikan lagi ke moderator pak yuris terima kasih apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar besarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kong kong